Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi dengan Bang Umar Alfarizki Tetap di kanal channel youtube Bang Umar ya Baik para ewan vila, para mualim Dan juga para subscriber saya Dimanapun anda berada Untuk kesempatan hari ini Bang Umar akan membahas terkait Polemik nasab ya Yang sekarang mulai viral kembali ya Jadi ada hal yang menarik Terkait masalah nasab ini ya Dan ini berangkat dari sebuah tulisan Yang dihadirkan oleh salah satu Praktisi Islam ya Dia adalah Bapak Imaduddin Nah Dari rangkaian tulisan-tulisan dia Pak Imaduddin ini Ketika membahas nasab Dalam tanda petik nasabnya Balawi Pak Imaduddin menyatakan bahwa Nasab Ba'alawi itu gugur Kenapa nasab Ba'alawi gugur Karena Pak Imaduddin Membuat sebuah narasi Terkait bagaimana Ada sebuah nama Yang dimana nama itu adalah Ubaidila Berangkat dari nama Ubaidila ini Mereka menyatakan Dimana kitab sejaman Yang menjelaskan terkait Nama Ubaidila Kayak gitu ya Jadi mereka meminta Kitab sejaman Yang menceritakan tentang Ubaidila Kayak gitu ya Jadi Polemik nasab itu sekarang Terus bergulir di media sosial Terlebih lagi di Youtube Bahkan di Facebook Tetapi anehnya Ketika kita melihat Tulisan-tulisan dari Bapak Imaduddin ini Yang dimana Pak Imaduddin itu Menulis Narasi-narasi dia Yang berkaitan dengan nasab Dia mengambil dari internet Dan dia gak belajar Kepada ahlinya Dalam tanda petik Belajar kepada Ahli nasab Kayak gitu Akhirnya Usut punya usut Telisik punya telisik Dari pihak Pro Habaib Juga melihat tulisan dari Pak Imaduddin Nah Jadi Ketika melihat tulisan Pak Imaduddin Muncul sebuah narasi Terkait sebuah Nama Yang bernama Kalau gak salah itu Ada sebuah nama Yang dimana nama itu Adalah Kalijam Banyak dari Teman-teman yang Pro kepada Habaib Dalam tanda petik Kalangan Mbak Lewi Mempertanyakan Siapakah Kalijam ini Dari mana Asal-usulnya Kalijam ini Sehingga Nama Kalijam ini Ditaruh Di dalam Silsila dari Seorang toko Yang bernama Musa Al-Kazim Nah Pertanyaan-pertanyaan Yang dilontarkan oleh Atau Atau Di mana kitab Channel Youtube Public Figur Yaitu Bang Haji Roma Irama Disana juga Ada Stad Minah Kemali Dan juga ada Pak Imaduddin Nah Untuk oleh Karena itu Dari kalangan Teman-teman yang Pro Habaib Termasuk Saya ini kan Juga Pro sama Habaib Saya juga Tidak Anti Dengan Kiai-Kiai Peribumi Setelah Saya Melihat Semuanya Itu Mempelajari Satu Persatu Ya kan Dan Saya juga Tertarik Untuk Mencari Sebuah Cerita Yang terkait Dengan Nama Kalijam Nah Sebenarnya Kalijam ini Siapa Ketika Saya Searching Di Google Itu Tidak Ada Seorang Toko Yang Namanya Kalijam Masuk Dalam Silsiral Dari Musa Al-Kazim Jadi Terus Saya Cari Sampai Saat ini Saya Belum Nemu Siapa Itu Kalijam Mungkin Dari Pak Ima Dudin Atau Dari Ustadz Menakamali Bisa Membantu Saya Untuk Mencarikan Toko Yang Bernama Kalijam Ini Kalau Misal Ada Mungkin Bisa Dikasih Tahu Juga Dimana Kitab Sejaman Yang Menceritakan Tentang Toko Yang Bernama Kalijam Ini Supaya Sama-sama Clear Biar Saya Ini Dapat Sebuah Edukasi Yang Cukup Baik Saya Tidak Menyerang Pribadi Saya Tidak Melakukan Body Shaming Saya Maunya Sebuah Edukasi Yang Benar Benar Ilmiah Dan Akademis Terkait Dengan Siapa Toko Yang Bernama Kalijam Kalijam Ini Siapa Terus Kehidupan Kalijam Ini Bagaimana Apakah Toko Yang Bernama Kalijam Ini Juga Diceritakan Di Sumber-sumber Eksternal Selain Daripada Sumber Mereka Saya Pengen Tahu Supaya Saya Dapat Wawasan Yang Cukup Bagus Supaya Saya Dapat Ilmu Yang Cukup Bagus Juga Alangkah Baiknya Dari Teman-teman Pak Imadudin Dan Pak Ustadz Menek Kemali Bisa Menjelaskan Siapa Ini Kalijam Supaya Kami Dapat Edukasi Mungkin Mungkin Kalau Dari Teman-teman Yang Pro Imadudin Kalau Ada Yang Tahu Sisi Historis Daripada Seorang Toko Yang Bernama Kalijam Alangkah Baiknya Dijelaskan Sumber Dan Datanya Dimana Terus Kitab Sejaman Yang Menceritakan Tentang Kalijam Itu Seperti Apa Saya Berharap Saya Bisa Mendapatkan Informasi Terkait Toko Yang Bernama Kalijam Seperti Itu Para Teman-teman Dari Bapak Imadudin Dan Juga Teman-teman Dari Bapak Profesor Ustadz Menek Kemali Baik Para Iwan Vila Kenapa Saya Ingin Mengetahui Siapa Toko Yang Bernama Kalijam Karena Toko Ini Sudah Banyak Yang Membahas Terkait Bagaimana Siapa Dan Dimana Toko Yang Bernama Kalijam Ini Bahkan Habib Rizik Pun Membahas Terkait Masalah Siapa Itu Kalijam Sekelas Habib Rizik Tidak Tahu Siapa Si Kalijam Ini Mungkin Dari Teman-teman Pak Imadudin Dan Juga Teman-teman Dari Ustadz Menek Kemali Tahu Siapa Kalijam Supaya Saya Dan Juga Habib Rizik Bisa Istilahnya Teredukasi Dengan 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 Narasi Dari Teman-teman Yang Pro Imadudin Yang Pro Ustadz Menek Kemali Bisa Menjelaskan Kepada Kita Secara Ilmiah Dan Tentunya Akademis Terkait Sebuah Toko Yang Bernama Kalijam Yang Masuk Dalam Silsilanya Dari Musa Al-Kazim Baik para Iwan Villa Kita Akan Simak Bagaimana Video Dari Habib Rizik Ketika Beliau Bernarasi Dan Juga Membahas Seorang Toko Yang Bernama Kalijam Selamat Menyimat Akhir Kata Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibn Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Jadi Kalau para Habib Baalui Sekarang Dibilang Palsu Berarti Wali Songo Nasabnya Palsu Juga Ini Jahatnya Mereka Bukan Nasab Baalui Saja Yang Mereka 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 Sudara Kurang Ajar Dari Dulu Sudara Para Wali Songo Berjuang Menyebarkan Islam Di Indonesia Kemudian Datang Keluarga Mereka Kalimba Alui Menanjutkan Perjuangan Wali Songo Menyebarkan Islam Dimana-mana Bekerjasama Dengan Para Ajengan Para Kiai Para Ulama Mereka Saling Cinta Mereka Saling Sayang Bahu Membahu Menyebarkan Islam Betul Betul Saya Tahu-tahu Sekarang Wali Songo Nasabnya Budu Ngobok-bok Alasannya Ada Manuskrip Lain Yang Menyatakan Wali Songo Bukan Ba'alwi Tapi Wali Songo Al-Kadimi Al-Musawi Yaitu Keturunan Dari Musa Al-Kadim Kita Periksa Manuskripnya Mana Manuskripnya Yang katanya Turunan Musa Al-Kadim Anak Yang mana Eh Disitu Ditulis Sudara Bahwa Wali Songo Turunan Kalijan Anak Imam Musa Al-Kadim Sudara Orang Arab Jaman dulu Gak ada yang namanya Kalijan Dari mana itu Kalijan Sudara Ini orang Masya Allah Sudara Nasab Diobok-obok Eh Nasab Wali Songo Mau dicatut kesana Dicatut kemari Bahaya tidak Bahaya tidak Kok ini orang Lebih bahaya lagi Sudara Dia pakai bin Bukan bin Bapaknya Bapaknya Sarman Bin Sarman Dia tidak mau pakai Dia pakai bin yang lain